Intro Jadi pasangan, Joboa ungkap perlakuan Lee Dong Wook di lokasi syuting Tale of the Nantolot. Baru-baru ini aktris cantik Joboa melakukan wawancara sehubungan dengan berakhirnya drama Tale of the Nantolot. Dalam kesempatan ini, dia membahas banyak hal menarik tentang drama TVN tersebut, termasuk tentang kerjasamanya dengan Lee Dong Wook. Selama wawancara, Joboa mengungkapkan bahwa Lee Dong Wook merupakan partner yang baik, karena itulah mereka akhirnya bisa membangun kemistri yang baik dan menampilkan akting secara profesional. Lee Dong Wook adalah tipe orang yang merupakan pemimpin yang baik. Dari awal drama kami hingga akhir, aku sangat bergantung padanya, menerima banyak bantuan dan belajar saat syuting. Tutur Joboa Dia memimpin jalan dan aku mencoba melakukan pekerjaan yang baik dalam mengikuti dan kupikir kemistri unik kami digambarkan dengan baik karena itu. Aku sangat bersyukur penonton menikmatinya. Imbu aktris 29 tahun tersebut Beberapa waktu lalu, penggemar dibuat terpesona dengan teaser mandiri yang dibuat dan diunggah oleh Joboa dan Lee Dong Wook. Soal ini, Joboa berkomentar. Karena kami menghabiskan waktu lama untuk mempersiapkan drama, kami berdua merasakan banyak cinta untuk itu. Jadi kami berdua berbagi keinginan untuk memperkenalkan dan mempromosikan drama yang telah kami kerjakan dengan sangat keras kepada lebih banyak orang. Terakhir, Joboa membagikan pesan hangat untuk para penggemar Tell of the Nine Talents. Aku dengan tulus berterima kasih kepada semua orang yang menonton Tell of the Nine Talents. Semua proyek sangat berharga bagiku, tapi kupikir aku akan sering memikirkan drama ini. Bungkasnya Sementara itu, selotayang Tell of the Nine Talents pada Rabu Kamis Malam TVN akan digantikan dengan Tributif. Rencananya, drama yang dipintangi oleh Cha Anwo dan Moon Gayang tersebut akan mulai tayang pada Rabu 9 Desember besok.